hai 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 Assalamualaikum bagaimana kabar kalian hari ini semoga baik saja selalu dan tentunya berbahagia Oke hari ini tuh aku habis masak itu aku kan di freezer punya itu ya punya apa jeruan kambing gitu nah aku bingung mau dimasak apa dan akhirnya hari ini tuh aku membuat sesuatu yaitu tongseng ini bumbunya yang akan aku ulek bawang putih ini adalah kunyit jahe kencur ini kemiri yang udah dihalusin ini adalah bawang merah ini ketumbar ini mau aku ulek sampai halus ini tuh layahnya itu cowok cobeknya itu bekas ngulek sambel dan nanti tapi untuk pedes-pedesnya aku mau kasih cabe tapi buleten aja bulet bulet-bulet aja gitu nah ini jeruan yang akan aku pakai kali ini aku pakai mau masak tongseng itu pakai jeruan kambing ada babet ada paru ada babet ada usus ada usus pokoknya ini ini jeruan pokoknya layak terus aku mau tambahin ini ini tuh namanya beton beton yang udah aku rebus sedilat sedilit sebentar terus udah aku kupas gitu jadi langsung ini bisa dimakan beton itu bijinya nangka dan ini tuh jeruannya udah aku rebus lama banget tapi ini pokoknya direbus dulu lah ya karena kalau nggak direbus nanti bau-bau ee gitu nah ini untuk sayurannya disini aku pakai kol tomat terus ada lengkuas ada serai serai terus ini ada daun salam dan daun jeruk ini buat biar wangi gitu ini tomatnya aku segini-gini gede-gede ini kolnya juga ini nanti dikeprek selengkuas sama apa serai sekarang mau aku ulek ini dulu supaya halus bumbu udah halus lengkuas sama serai udah dikeprek mari kita mulai masak menumis kita tumis sampai bumbu mateng bau harum jangan lupa tambahin daun-daun daun salam dan daun jorok kalau udah bau harum wangi wangi kita tambahin air kalau udah meniti aku masukin jeruannya biarkan dia kayak mateng apa ya pokoknya dia biarin agak kita mateng dulu biar dia direbus meresap gitulah ya karena ini airnya banyak gitu jadi biarin aja sampai mendidih lagi sampai ya nanti betonnya masuk gitu kalau udah kayak gini ya masukin beton nah ini biarkan betonnya itu sampai mateng karena tadi aku ngerebusnya beton nggak mateng-mateng amat nah jangan lupa untuk menambahkan garam gula masako penyedap gitu terus juga tambah kecap secukupnya secukupnya saja Wow kita rebus kembali nah malah kecoklatan terus bisa masukin cabe kol kolnya gede-gede banget biar kolnya layu dulu sebentar kalau kolnya udah layu jangan lupa dicicipi ya kurang apa-apanya gitu terus masuk tomat tomatnya sengaja terakhir biar dia nggak terlalu mateng sengaja kutuh tuh wah ini lebih banyak sayur nggak apa-apa kita sampai tomatnya agak layu ya nah untuk kematangan tomat terus kol gitu itu terserah mau matengnya seberapa kalau aku itu nggak pengen dia terlalu mateng setelah dicicipi enak manis gurih gitu terus step-step terakhir kita tambahkan daun bawang sudah selesai nah untuk airnya seberapa itu terserah pribadi masing-masing mau nyemek-nyemek mau banyak airnya terserah ini udah mateng udah selesai buat kalian yang mau sawer-sawer silahkan di kolom deskripsi udah ada linknya sawer ya silahkan silahkan kayak mau kalau yang mau sawer-sawer ya kalau nggak mau ya Allah terserah lah terserah kalian nah ini tomatnya dan oh iya aku menambahkan ini kan tadi karena biar apa ya ya biar biar lebih banyak ini kuahnya emang cuma sedikit aja untuk sayulanya aku sengaja biar nggak terlalu mateng gitu tongis yang itu ada yang pakai kecap ada yang nggak itu kayak terserah aja sih tapi yang sering aku lihat sih pakai kecap ya jadi dia warna kuning agak coklat gitu dan ini ceruanya juga aku udah rebus dulu jadi masak ininya cepet kuahnya warna coklat dan agak kuning gitu kan untuk kematangan pemad dan kolnya itu nggak terlalu mateng sengaja karena aku daun jeruk karena aku suka sayuran yang nggak terlalu mateng gitu disini tuh ada babet ada usus ada hati ada paru oke macam-macam lah ini pakai beton ini usus beton beton jadi itu rasanya manis gurih gitu sedikit agak pedas tapi ini nggak pedas karena kalau mau pedas itu tadi kan aku membubuhkan cabai gitu kalau mau pedas itu sabinya tinggal di penyet gitu aja ini hati hati-hati dengan hati ini 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 babet kali ini 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 hari itu dimakan sama nasi jangan lupa yang mau sabar-sabar silahkan ada di deskripsi kolom deskripsi terima kasih yang sudah menyaksikan yang sudah apapun sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh